Boeing telah meluncurkan sistem peluncur revolver yang inovatif Sistem ini diharapkan dapat menjadi pengubah permainan yang dapat mengubah C-17 Globemaster III menjadi pembawa rudal hipersonik yang tangguh Peluncur canggih ini memiliki dua drum yang dipasang secara berurutan Dan mekanisme pelontar elektromagnetik yang memungkinkan peluncuran cepat hingga 12 rudal jelajah hipersonik Boeing X-51A befriend Desainnya memastikan penyeberan setiap rudal secara tepat dan cepat sehingga meningkatkan kemampuan serangan udara Amerika Serikat Boeing telah merilis gambar dan video virtual dari sistem peluncur revolver yang menampilkan potensinya meskipun belum diintegrasikan ke dalam C-17 Globemaster III Video ini menawarkan pertinjau kemampuan sistem untuk mengerahkan rudal hipersonik dengan cepat dan potensi dampaknya pada pertemuran udara Sistem ini akan mampu mengerahkan X-51A rudal jelajah hipersonik yang beroperasi pada kecepatan melebihi MAX-5 dengan mesin scramjet Rudal ini akan memungkinkan serangan jarak jauh yang cepat Integrasi dan pengujian peluncur revolver dan X-51A wave ride pada platform C-17 di masa depan akan menyoroti kemajuan dalam kemampuan militer Ini menjanjikan peningkatan operasi dengan penyebaran rudal yang cepat dan berkecepatan tinggi dan menetapkan standar baru dalam pertahanan C-17 Globemaster pesawat terbesar kedua dalam armada angkatan udara Amerika Serikat setelah C-5 Super Galaxi dijuluki Buddha karena penampilannya yang kokoh Mampu mengangkut 102 penerjun payung, 52 pasien medis atau 85 ton kargo termasuk tank Pesawat ini beroperasi dengan 3 awak dan dapat terbang langsung dari Amerika Serikat ke hampir semua tujuan global dengan pengisian bahan bakar di udara Pesawat angkut militer serbaguna ini bunggul dalam pengerahan pasukan, evakuasi medis, dan transportasi kargo Dengan kapasitas muatan sekitar 172 ribu pound atau sekitar 78 kilogram dan jangkauan 4.450 km C-17 sangat penting untuk operasi militer global Kemampuannya untuk mengintegrasikan sistem canggih seperti peluncur revolver meningkatkan perannya dalam logistik militer modern